Intro Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mendukung dengan upaya pelonggaran dalam pemakaian masker seperti yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu Menurut Bupati, dengan lebih banyak pelonggaran ini maka akan berpengaruh positif untuk pertumbuhan ekonomi yang sempat mengalami sulit selama 2 tahun terakhir Menurutnya, jika melihat capaian head immunity dari pelaksanaan vaksinasi baik secara nasional dan tingkat daerah saat ini menunjukkan tingkatan yang sangat signifikan sehingga pihaknya berharap segera ada peralihan status dari pandemi menjadi endemi Di sisi lain, dalam upaya peningkatan ekonomi sejumlah kegiatan sosial kemasyarakatan juga telah dilakukan secara terbuka meski begitu tetap melalui screening Terlebih di tempat berkumpulnya masyarakat meski begitu diyakini jika masyarakat Kabupaten Ngawi telah cukup tertib dalam penggunaan masker dan kasus positif COVID-19 juga telah turun drastis dengan begitu harapannya kegiatan masyarakat mulai berjalan normal dan perekonomian kembali pulih Di konteks melonggarkan kegiatan kita patut apresiasi itu sudah langkah yang benar yang diambil Bapak Presiden itu juga mengacu bagaimana data heart immunity di Pulau Jawa itu sudah lebih dari 95 persen Dalam arti kata kita sudah bersiap menyambut endemi Jadi kalau kekebalan tubuh secara menyeluruh di Pulau Jawa sudah lebih dari 95 persen Insya Allah COVID-19 ini jadi endemi jadi sekaya flu seperti itu Nah terus bagaimana sikap kita terkait pelonggaran kegiatan sosial kemasyarakatan kita Pada dasarnya kita masih di Kabupaten Ngawi bagaimana protokol kesehatan tetap dijalankan Tapi volume dari orang yang untuk berkegiatan kita sudah longgarkan dari beberapa waktu yang lalu Itu seperti Ngawi sudah mulai kegiatan takdir keliling dan seterusnya Esensinya justru kalau menurut saya masker meskipun tidak ada pandemi itu kan juga bagi orang yang sakit itu juga perlu untuk tidak menyebarkan virus ke yang sehat dan seterusnya Yang sehat bisa memproteksi diri daripada yang seolahnya yang sakit dan seterusnya Jadi esensinya bukan dimasker kalau menurut saya Tapi bagaimana kegiatan sosial kemasyarakatan, ekonomi kreatif itu bisa jalan konser-konser jalan, terus kegiatan-kegiatan pasar dan seterusnya jalan, pariwisata jalan Volumenya orang itu bisa diperbanyak itu yang maksudnya diperlonggar itu di situ Tapi kalau los-losan tidak pakai masker dan seterusnya saya rasa juga malah kurang pas Seperti diketahui, pelonggaran telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui beberapa bulan terakhir Termasuk diperbolehkannya perjalanan mudik lebaran dan terbaru juga dalam penggunaan masker Meski begitu, masyarakat tidak boleh lengah bagi mereka sakit tetap diwajibkan menggunakan masker sebagai antisipasi tidak terjadi penyebaran virus pada orang lain Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton